Lagi gak mood sampai males kerja. Gue juga pernah ngalamin kok. Dan setiap gue mengalami itu, gue merenungkan 6 pertanyaan. Dan setelah merenungkan hal itu, gue feel better dan lebih mood buat kerja. Di video ini, gue akan share apa sih 6 pertanyaan itu. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, strategic project manager yang suka ngomongin personal development. Di kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas tentang gimana caranya menghadapi situasi di mana kita lagi gak mood kerja. Awalnya gue pikir ini terjadi karena gue gak passion sama pekerjaan gue, sehingga mungkin gue perlu cari pekerjaan lain. Tapi setelah gue kulik, gue sadar bukan itu penyebabnya. Melainkan, gue masih memiliki emosi negatif yang belum gue proses. Maka dari itu, gue mencoba untuk memproses emosi tersebut, sehingga mood gue bisa menjadi lebih baik, dan saat kerja, gue juga bisa mencannelnya secara konstruktif. Untuk itu, gue biasanya merenungkan 6 pertanyaan. Apa aja 6 pertanyaan tersebut? Biar lebih gampang, kayaknya enakan gue share screen gue kali ya. Yang pertama adalah menanyakan tentang apa sih intensi lo buat besok. Seringkali kita menjalani hari tanpa kita sadar sebenarnya, apa ya tujuan dari hari ini. Biasanya kalau gue lagi mager banget, intensi yang gue tulis adalah, gue sadar situasi ini gak nyaman, tapi gue akan memanfaatkan situasi dengan sebaik mungkin, supaya bisa menjadi bekal di kemudian hari. Lalu, step yang kedua adalah, gue nanya tentang sebenarnya apa sih hal yang lagi mengganggu gue saat ini. Ini penting banget, karena biasanya kalau kita lagi gak nyaman tuh, ada sebuah emosi negatif yang belum kita proses. Nah, disini bener-bener gue setengah curhat. Jadi, bukan setengah curhat sih, gue disini curhat. Disini yang gue tulis adalah, gue ngerasa kerjaan gue gak exciting, karena gue kebanyakan harus meeting instead of punya waktu untuk berpikir strategis. Atau gue ngerasa gak diapresiasi, karena kata sang gue gak ngasih waktu buat meeting sama gue. Gue ngerasa stakeholder itu gak suka sama gue, karena dia suka gak bales tiap gue message. Disini tulis bener-bener hal yang lagi mengganggu kita saat ini. Gak usah kita pertanyain, karena baru di step berikutnya yang akan kita tanyain. Nah, apa nih? Disini kita diajak untuk mempertanyakan asumsi kita. Sebenarnya, apa sih sebenarnya ekspektasi negatif yang kita miliki, dan gimana kita menantang ekspektasi tersebut. Karena bisa jadi, ekspektasi tersebut terjadi karena kita berasumsi, bukannya sebuah fakta. Nah, kalau misalnya kita balikin tadi ya, contohnya adalah yang tentang kebanyakan, asumsi gue ada tiga, kebanyakan meeting kurang diapresiasi, gak disukai stakeholder. Nah, kalau kebanyakan meeting kira-kira asumsi apa ya? Gue berasumsi meetingnya gak penting, padahal bisa jadi itu kunci supaya projeknya lancar. Atau gue berasumsi yang paling penting saat ini adalah waktu mikir, padahal belum tentu. B, berasumsi kalau kerjaan yang seru itu adalah yang banyak mikir. Nah, tulis aja terus asumsi kita. Contohnya korang diapresiasi, gue berasumsi bos gue keapresiasi, padahal bisa jadi dia emang orangnya bukan yang sering memuji. Secara langsung. Atau gue berasumsi dia gak mengapresiasi, padahal kelihatannya dia lagi sibuk banget. Kurang lebih teman-teman, nangkep lah ya mempertanyakan asumsi kita ini kurang lebih bentuknya seperti apa. Nah, baru berikutnya adalah setelah ini agak resolve, dan kita mulai mempertanyakan lagi, bener gak ya? Jadi tugas kita adalah besok kita ngecek, apakah asumsi kita ini udah valid atau belum. Nah, berikutnya adalah, kita fokus kepada hal-hal yang bisa bikin besok itu menjadi hari yang lebih baik. Dan di sini, gak cuma hal-hal yang terbatas sama kerjaan, tapi bisa juga hal-hal yang di luar kerjaan. Karena kita sering lupa bahwa kita itu sebenarnya manusia yang gak cuma kerja, tapi kita juga punya kehidupan lain di luar pekerjaan. Contoh yang bisa gue tulis adalah, pagi gue mau menjalankan morning routine, yaitu olahraga, meditasi, baca alkitab, baca buku, dan jurnalit. Terus, gue mau spend 1 jam untuk bisa mikir prioritas. Di meeting kunci, gue mau mulai kontribusi, enggak cuma observe. Pas dinner, sama fam, bisa fokus dan gak mikirin kerjaan. Bisa tidur sebelum jam 12, sehingga bangun besoknya, ih, seger. Nah, tapi balik lagi, puts typo di sini, lebih seger. Balik lagi, seringkali apa yang kita rencanakan itu gak kejadian, dan kalau itu gak kejadian, gimana caranya kita mengingatkan diri kita sendiri, terhadap sebuah jangkar. Nah, pikirin nih kira-kira dampaknya apa satu bulan ke depan. Satu bulan ke depan, kelihatannya akan terjadi adalah, gue akan, misalnya ya, dengan asumsi bahwa besok hari kurang waktu itu, karena misalnya banyak meeting. Gue akan lebih paham konteks, sehingga gue bisa menjalankan projek dengan lebih baik. 6 bulan ke depan, gue akan sudah punya relationship dan konteks, sehingga gak perlu sering-sering meeting. 2 tahun. Dari observe orang-orang di meeting, gue jadi punya expertise di bidang gue, sehingga karir gue makin baik. Jadi kita seringkali ngerasa negatif, karena kita ngeliatinya di short term, tapi begitu kita mengambil sudut pandang yang lebih lama, kita mulai merasa bahwa sebenarnya gak seburuk itu loh situasinya. Nah, yang terakhir adalah to anticipate, yaitu adalah ketika besok bukan hari yang oke, lalu apa yang akan lo lakukan. contohnya adalah ketika misalnya ada banyak meeting, maka gue akan mencoba untuk gak join semuanya dan minta MOM-nya aja. kalau gue tetap harus ikut, gue akan beneran pilih beberapa yang benar-benar kritikal. kalau gue harus ikut semua, gue akan jabahin yang kali ini, tapi gue akan nego supaya yang selanjutnya, gue gak perlu ikut. Itu dia enam pertanyaan yang gue tanyain setiap kali gue gak mood buat kerja. Hopefully itu berguna juga ya buat lo. Dan kalau lo butuh tips-tips lain seputar karir untuk bikin karir lo lebih cemerlang, mungkin lo bisa coba tonton dua video ini. See you next time! Sub indo by broth3rmax